Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom om swastiastu Namo Buddhaya Salam kebajikan rahayu Dengan segala hormat Karena kebetulan saya juga menjadi Ketua Dewan Pembina Ideologi Pancasila Jadi harus selalu Mensosialisasikan Yaitu yang telah disetujui Selalu mengucapkan Kalau saya begini Seharusnya berdiri Tetapi juga tetap saja untuk duduk Nah nanti Disambut juga dengan Salam Pancasila Tentu sebelumnya Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih Kepada para Tamu-tamu yang sangat saya hormati Dan tentunya Anak-anakku yang sudah datang Khas PDI Perjuangan Bagi para tamu itu Kalau mau tahu PDI itu Kalau boleh datang itu Maunya Semua juga mau datang Tetapi Saya kan bilang Terus tempatnya mau dimana Jadi hanya yang datang kali ini Adalah mereka yang Tentunya di dalam struktur Itu yang Pada Membakili Tentu yang Kami ingin Sampaikan adalah Rasa hormat Dan terima kasih Sayangnya Pak Mardiono Tidak bisa hadir Tapi diwakili Oleh Bapak Rusli Effendi Wakil Ketua Umum Lalu Bapak Dr. Usman Sabta Ketua Umum Hanura Bapak Hari Tanu Sudipyo Ketua Umum Perindo Lalu Saya harus mengatakan Karena Saya waktu Mereka bertiga Itu Minta pada saya Kalau kami Bergab Yang lucu Bilangnya begini Ibu Kalau kami Koalisi Tidak bisa Saya langsung Bilang begitu Karena Saudara-saudara Sekalian Anak-anakku Tersayang Harus Di Stressing Bahwa Banyak sekali Mereka Yang Salah Karena Dalam Sistem Ketataan Negaraan Kita Boleh tanya Bada Pak Mahfud Sistem Kita Adalah Presidential System Jadi Bukan Parlementer Jadi Sebetulnya Kita Ini Tidak Ada Koalisi Lalu Oposisi Jadi Memang Agak Susah Sebetulnya Karena Kalau Tidak Ikut Lalu Apa Ya Jadi Saya Bilang Pada Mereka Bertiga Kerjasama Karena Memang Begitulah Tidak Bisa Koalisi Karena Kita Sistemnya Nanti Parlementer Oleh Sebab Itu Saya Mohon Dengan Segala Hormat Saya Dari Kalangan Pers Juga Harusnya Memberikan Sebuah Pembelajaran Masukan Yang Benar Daripada Sistem Kenegaraan Kita Lalu Kalau Ada Yang Bertanya Pada Saya Kalau Tidak Tidak Ikut Tidak Ini Ya Itu Ada Artinya Tidak Ada Bersama Sama Jadi Semua Pada Diam Nah Itu Yang Saya Ingin Stressing Beliau Bertiga Dan Setelah Pemilu Pemilu Pileg Presiden Beliau Juga Bertiga Mengatakan Pada Saya Karena Saya Juga Bertanya Bahwa Ini Pileg Pilpres Sudah Dinyatakan Selesai Tetapi Tentu Saya Ingin Menanyakan Bapak Bertiga Bagaimana Saya Masih Terus Mau Ikut Sama PDI Perjuangan Untuk Itu Saya Tentunya Sangat Berbesar Hati Dan Mengucapkan Beribu Terima Kasih Karena Sebetulnya Harusnya Begitulah Tata kerama Yang namanya Di Negara kita Ini Lalu ada Seorang Senior Partai Sudah lama Tidak pernah Muncul Partainya Dulu Kami Itu PNI Itu Kakak Saya Dulu Kami Kuliahnya Di 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 Bandung Saya Di Di Pajajaran Kakak Saya Di ITB Tapi Akibat Tahun 65 Saya Tidak Tau Kenapa Kita Terus Tidak Boleh Kuliah Jadi Kakak Saya Itu Bapak Guntur Soekarnoputra Sekarang Ada Sekarang Mulai Tambah Cerewet Kenapa Karena Dari dulu Saya Suka Bilang Pada Beliau Saya Bilang Mentang Mentang Sudah Kader Inti Kalau Dulu Di PNI Ada Kaderisasi Dan Yang Paling Tinggi Adalah Kader Inti Tapi Saya Masih Keroco Jadi Selalu Mesti Begini Mesti Begitu Lalu Saya Bilang Nanti Saya Lebih Dari Kamu Sorry Lalu Lalu Dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Selalu Dengan Penuh Semangat Terima Kasih Sekali Pak Jendral Purna Wirawan Bapak Trisu Trisno Ketutupan Ketutupan Apa Ya Mana Ya Oh Yang Juga Adalah Wakil Presiden RG Keenam Mereka Tamu-tamu Saya Undang Saya Juga Bertanya Begini Monggo Siapa Yang Mau Datang Saya Terima Kasih Sekali Tapi Kalau Juga Mungkin Mau Datang Ya Saya Terima Kasih Sekali Kenapa Ya Itu Namanya Kan Keadilan Monggo Saja Kalau Orang Jawa Bilang Monggo Kerso Ternyata Pak Tris Selalu Ngikut Saya Lalu Ada Ini Ini Pasti Galak Dulunya Mayor Jendral Purna Wirawan Wisnu Bawa Tenaya Ini Orang Bali Dan Juga Di BPIP Karena Kenapa Saya Bilang Galak Karena Tadinya Beliau Di Kopassus Saya Ajak Ke BPIP Kok Mau Ya Alhamdulillah Lalu Lalu Romo Beni Susatio Ada Ya Dimana Ya Lalu Pak Darman Syah Jumala Ini Dulu Duta Besar Di Austria Profesor Hermaya Suradinata Dulu Pernah Dijadi Di STPDN Lalu Pak John Piris Salam Pancasila Kepala BPIP Profesor Yudian Wahyudi Dan Wakil Kepala BPIP Mbak Rima Agristina Lalu Ini Saya Panggilnya Opa Dulu Jadi Ajudan Bapak Saya Yaitu Bapak Sidarto Danosobroto Itu Mau Ulang Tahun Ke 83 Ya 88 88 Terus Ada Pak Yan Farid Dulu Juga Jadi Ketua Umum P3 Sama P3 Itu kan Dulu Waktu PDI Itu Suka Bareng Bareng Saya Sedih Sekali Kenapa Kok P3 Tidak Bisa Masuk Tapi Tidak Usah Khawatir Pak Nanti Menang Lagi Kok Lalu Menteri Ini Para Menteri Lalu Ada Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno Teten Mas Duki Menteri Kooperasi Dan Usaha Kecil Menengah Para Menteri Dan Pejabat Setingkat Menteri Dari PDI Perjuangan Ada Bapak Pramono Anung Mbak Risma Tri Risma Nah hari ini Menteri Sosial Profesor Yasona Lawli Hukum Ibu Bintang Puspayoga Perempuan Dan Anak Pak Azwar Anas Pan RB Hasto Wardoyo BKKBN Ibu-ibu Senang Sama Beliau Ya Karena Beliau Ngurusi Keluarga Berencana Dan Stunting Dan Yang Terakhir Hendrar Prihadi Saya Suka Lupa Susah Banget Ininya Jadi Dan Tentunya Tidak Akan Lupa Yaitu Banyak Sekali Juga Para Tokoh Masyarakat Sipil Pers Para Purna Wirawan TNI Polri Ada Pak Andi Wijayanto Mana Dia Oh Itu Di Sana Pak Andi Wijayanto Itu Putranya Pak Teo Safei Dulu Dulu Di PDI Sampai PDI Perjuangan Terus Ada Pak Andika Perkasa Wah Kok Ternyata Banyak Fans Jadi Agak Curi Gaya Beliau Tadinya Kan Apa Itu Panglima TNI Lalu Pak Dari Sejarah Profesor Aswi Marfan Adam Mana Ya Beliau Ini Kalau Mau Ditanya Soal Sejarah Itu Aduh Hebat Sekali Pak Mohamad Sobari Gimana Ya Udah Ini 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 Saya Bilang Jangan Jangan Kolusi Sudah Bulat Balik Maunya Ikut Ke BPIP Pak Mohamad Sobari Ini Tapi Saya Suka Kalau Beliau Masuk Karena Orangnya Sangat Apa Ya Matang Dan Tegas Lalu Pak Rudy S Kambri Petro Sarianto Dan Aduh Ini Banyak Sekali Nah Di Cici Ini Mana Ini Terus Kalau Di kita Ada Mbak Puan Mbak Puan Saya Terus Saya Gantian Gantian Sama Saya Saya Yang Jadi Ketua DPR Kamu Yang Jadi Ketua Umum Lo 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 Enak Enak Aja Masa Saya Yang Disuruh Nongkrong Disini Terus Keadaannya Gonjang Ganjeng Gak Jelas Terus Opo Dan Tentunya Seluruh Jajaran DPP DPD DPC Partai Dan Teristimewa Anak-anakku Yang kusayangi Yang berada Di angkar rumput Satgas Partai PAC Ranting Anak Ranting Yang Saya Sangat Sangat Cintai Ada Juga Mas Butet Kertarejasa Saya Diundang Kepamerannya Padahal Dia Ngamuk-ngamuk Tapi Saya Bila Eh Kamu Tukan Seniman Ya Gak usah Ngamuk-ngamuk Kreasinya Aja Dibikin Ngamuk-ngamuk Lalu Pak Bambang Kesowo Mana ya Pak Mana Nah itu Pak Bambang Kesowo Dulu Jadi Sekretaris Apa Seknek Sekneknya Saya Lalu Ada juga Pak Lukman Hakim Saifuddin Saifuddin Ini putranya Pak Saifuddin Suhri Dulu Bapaknya Pak Saifuddin Suhri Itu Salah satu Menterinya Bung Karno Betul kan Iya Makanya Saya Tadinya mikir Eh eh Kok berani juga ya Datang ke PDI Perjuangan Oh iya Bapaknya Temen Bapak saya Siapa lagi Ternyata Sudah Dan semua Yang telah Hadir Yang tentunya Telah memberikan Support Kepada PDI Perjuangan Selama ini Sehingga Tentunya Merdeka 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 Salam Pancasila Opo Eh Eh Ah iya Lupa banget Iyalah Saya Juga Tau Sengaja Disembunyikan Enggak Enggak Belum Dipensiunkan Terus Berjuang Satya Evam Jayate Puji Syukur Kita Panjatkan Kepada Terutama Pak Ganjar Pak Mahfud Bahwa Masih Tetap Kuat Iya Dong Kalau Berdua Ini Apa Ya Ha Lemes Ya Biar Biar Saya Teriak Teriak Ya Gimana Ya Mudah Mudahan Eh Gak denger Eh Oh Ada juga Yang Masih Diingat Ya Jadi Luar Luar Negeri Kan Jadi Saya Hanya Bilang Ya Sana Pergi Oleh Oleh Ya Toto Bukan Ibu Saya Mau keluar Dari Pertamina Loh Mau keluar Dari Pertamina Karena Karena Saya Tidak Sejalan Sama Bos Saya Terus Saya Bilang Ini Bener Loh Ntar Wartawan Jangan Goreng Goreng Loh Ternyata Kan Bener Ya Eh Saya Kaget Juga Loh Waduh Bagaimana Nanti Keluarganya Ya Saya Nanya Gimana Kalau Gak Ada Gaji Sep Pokoknya Semuanya Beres Oke Silahkan Nah Sekarang Terus Nanya Saya Boleh Terus Ikut Di PDI Perjuangan Sip Keren Gak Tuh Makanya Sebenarnya Orang Mestinya Seneng PDI Perjuangan Tapi Pada Kenyataannya Memang Susah Karena Orang Orang Yang Berani Di PDI Perjuangan Tuh Hanya Orang Yang Mantap Tidak Goyang Goyang Saudara 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 Sekalian Yang Saya Cintai Rakernas Kelima Ini Berlangsung Di Antara Dua Momentum Historis Yang Sangat Penting Yakni Kebangkitan Nasional Dan Lahirnya Pancasila Kebangkitan Nasional Adalah Daya Inspiratif Visioner Tentang Bagaimana Paham Kebangsaan Tumbuh Dan Menggerakkan Perjuangan Kemerdekaan Bahasa Nah Tadi kan Sudah Dilihatkan Bahwa Loh Kok Jangan Lupalah Kita Ini Ada Sumbernya Yaitu Bung Karno Suka Tidak Suka Kalau Tidak Dari Mulut Beliau Jangan Jangan Pula Saya Dibilang Oh Ibu Mega Itu Anaknya Lu Ya Ya Memangnya Saya Anak Si Badu Jadi Apa Kalau Tidak Ada Proklamasi Nah Gitu Mana Mungkin Kita Bisa Merdeka Seperti Sekarang Ini Makanya Tadi Ditunjukkan Nah Lu Kok Saya Dengar Ya Saya Dengar Kok Ada Yang Bilang Bahwa Bung Karno Itu Milik Rakyat Lu Bukan Milik Sementara Gak Tau Ya Sementaranya Panjang Lu Saya Bilang Lu Ya Milik Rakyat Indonesia Seluruhnya Dari Bayek Juga Miliknya Bung Karno Siapa Yang Bilang Bukan Sedangkan Pancasila Lahir Sebagai Ideologi Yang Menyatukan Tadi Juga Kan Pancasila Pancasila Adalah Falsafa Prinsip Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Dan Ideologi Geopolitik Bangsa Dalam Membangun Persaudaraan Dunia Saudara-saudara Anggota Kita Di Rakernas Yang Saya Cintai Begitu Juga Seluruh Rakyat Indonesia Dimanapun Mereka Berada Rakernas Lima Ini Diawali Dengan Prosesi Menyalapan Api Perjuangan Nantak Kunjung Padam Karena Begini Tadinya Saya pikir Setelah Sebetulnya Belum Selesai Pilek Pilpres Itu Kok Banyak Orang Menangis Jadi Bagaimana Mengangkatnya Kembali Jadi Saya Bilang Pada Pak Sekjen Sudah Ingatkan Aja Kita Punya Api Perjuangan Nantak Kunjung Padam Nah Api Inilah Yang Menjadi Sumber Semangat Dan Cahaya Terang Di Dalam Menghadapi Kegelapan Demokrasi Dengannya PDI Perjuangan Terus Memimpin Pergerakan Bangsa Menuju Cita-cita Indonesia Raya Tadi Juga Kami Perkenalkan Kembali Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Tiga Stansa Kalau Ternyata Kalau Kita Mau Meresapi Luar Biasa Yang Namanya Pak Wage Rudolf Supratman Bisa Menguntaikan Kata-kata Yang Meng Imajinasikan Bahwa Indonesia Raya Itu Seperti Itu Ternyata Dengan Api Perjuangan Ini Kita Sebagai Partai Pelopor Selalu Bersikap Optimis Karena Besarnya Kekuatan Akar Rumput Yang Menopang Kita Sebagai Partai Karena Itulah Selaku Ketua Umum Partai Dan Atas Nama PDI Perjuangan Kami Mengucapkan Beribu-ribu Terima Kasih Kepada Seluruh Rakyat Indonesia Yang Dengan Penuh Semangat Dan Kecintaannya Selalu Mendukung PDI Perjuangan Hingga Tetap Berdiri Tegak Tetap Menjadi Pemenang Pemilu Leges Lagi Latif Tiga Kali Berturut Turut Tidak Apa-apa Tadi Kanada Banteng Penuh 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 Panah Saya Bilang Gak Apa-apa Kok Kita Tahan Beranting Kok Berani Apa Tidak Takut Apa Tidak Berani Apa Tidak Takut Apa Tidak Berani Apa Tidak Takut Apa Tidak Nah Gitu Berani Nanti Katanya Saya Bumega Provokator Ya Saya Sekarang Provokator Demi Kebenaran Dan Keadilan Weh Ngerti 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 Yang dimaksud Ya Udah Kenapa Toh Kan Saya Suka Malah Anak-anak Saya Sendiri Bilang Kok Ibu Ketum Sekarang Berubah Tukang Ngamuk Aja Eh Enak Aja Kalau Nggak Diamukin Sudah Dipanahin Melulu Badannya Banteng Keop Tahu Nggak Makanya Kalau Ibu Marah Malah Ibu Dicium Cium Karena Pasti Menang Nah Perjuangan Ini Tidaklah Mudah Sebab Apa Yang Terjadi Benar-benar Sebagai Menurut Saya Badai Anomali Anomali Itu Tidak Bisa Diprediksi Bisa Terjadi Seperti Begitu Saja Meledak Begitu Dang Gitu Nah Akibat Apa Kecurangan Secara Struktus Sistematis Dan Masif Yang Disebut TSM Kan Pada Diam Kok Kayak Nggak Berani Benerada Apa Tidak Benerada Apa Tidak Ayo TSM Ini Ada Apa Tidak Ya Memang Ada Saya Tau Kok Kan Semuanya Pada Mengatakan Sepertinya Tidak Oh Tidak Seperti KPU Nya Bilang Oh Itu Kan Jujur 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 Adil Lu Ber Langsung Umum Bebas Rahasia Lu Padahal Itu KPU Lu Yang Ngomong Hadirin Sekalian Reformasi Itu Lahir Sebagai Koreksi Menyeluruh Pada Waktu Itu Terhadap Watak Pemerintahan Otoriter Untuk Mewujudkan Sebuah Negara Hukum Yang Demokratis Dalam Proses Ini Partai Politik PR Supremasi Hukum Sistem Meritrokrasi Dan Pemilu Yang Jurdir Harus Hadir Dalam Sebagai Satu Ekosistem Demokrasi Dalam Masa Kepemimpinan Saya Sebagai Presiden Kelima Republik Indonesia Reformasi Telah Memisahkan TNI Dan Polri Kedua Lembaga Negara Ini Dituntut Profesional Melepaskan Dirinya Dari Dwi Fungsi Abri Dan Bersikap Netral Dalam Setiap Pesta Demokrasi Jadi Saya Jadi ingat Ketika Menjadi Selaku Mandataris MPR Terakhir Saya Menerima Penugasan Untuk Memisahkan TNI Dan Polri Pada Waktu Itu Suasana Kebatinan Saat itu Berangkat Dari Kenyataan Bagaimana Namanya Waktu itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Selama Orde Baru Digunakan Sebagai Mesin Politik Melalui Fungsi Sosial Politiknya Pemisahan Ini Jangan Lupa Ini Keputusan MPR Loh Tep MPR Nya Ada Dilakukan Sebagai Kehendak Rakyat Dalam Proses Itu Saya Berharap Agar TNI Dan Polri Dapat Belajar Dari Para Seniornya Jadi Bukan Mau Sombong Mau Keren Saya Ini Memang Benar Anak Presiden Jadi Saya Kenal Pak Jenderal Sudirman Beliau Orangnya Sederhana Banget Pakai Pici Padahal Beliau Kan Sebenarnya Guru Loh Guru Loh Tapi Diangkat oleh Bung Karno Pada Waktu itu Menjadi Panglima Besar Jenderal Sudirman Ada Namanya Pak Urib Sumuharjo Pak Gatot Subroto Dan Lain-lain Tujuh Pahlawan Revolusi Begitu Menurut Saya Mereka Orang Yang Punya Karakter Jadi Saya Kan Suka Lihat Gitu Saya Apa Yang Setelah Merdeka Ini Yang Namanya TNI Dan Lain Sebagainya Makanya Tadi Ada Pak Andika Saya Suka Bilang Saya Panggilnya Dik Dik Yang Nama TNI Ngopo Kayak Gini Gimana Sih Ya Nanti Kita Ngomong Lalu Polri Ada Sumber Keteladanan Dari Pak Jenderal Hugeng Pak Hugeng Itu Hidupnya Sederhana Dia Sahabat Saya Betul Rumahnya Itu Di Jalan Sekarang Ganti Nama Dulu Apa Namanya Jalan Apa Itu Siapa Yang Tahu Ya Betul Jalan Madura Sekarang Jalan Apa Lupa Saya Saya Sering Ke Rumahnya Karena Putrinya Sahabat Saya Jadi Senang Ngobrol Dan Lain Sebeginya Terus Terus Kenal Sama Ibunya Beliau Senangnya Kan Nyanyi Hawaiian Terus Sangat Sangat Menurut Saya Kapan Polisi Bisa Seperti Pak Hugeng Lagi Ya Betul Nah Yang Saya Kaget Adalah Ketika Beliau Meninggal Jadi Dengar Dari Putrinya Mereka Pindah Ke Daerah Selatan Itu Rumahnya Itu Rupanya Masih Milik Polisi Tadinya Rumahnya Yang Di Jalan Madura Itu Yang Lucunya Waktu Saya Tinggal Di Rumah Ibu Saya Itu Di Kebayoran Jalan Sriwijaya Kalau Saya Mau Ke Jakarta Itu Suka Berpapasan Dengan Om Hugeng Saya Panggil Itu Pakaian Lengkap Polisi Jenderal Bintang Terus Apa Coba Naik Sepeda Saya Kan Jadi Berhenti Ya Eh Om Ngapain Kok Mau Ke Kantor Kan Kantornya Di Jalan Truno Joyo Om Ngapain Kok Naik Sereda Orang Pakaian Jenderal Nanti Di Ngomongin Orang Loh Loh Ini Namanya Jenderal Merakyat Oh Gitu Ya Iya Bener Nanti Kalau Masih ada Becak Nanti Kalau ada Tukang Becak Berhenti Saya Lihat Loh Gitu Terus Saya Juga Bertanya Lagi Kapan Polisi Sekarang Ini Itu Tidak Mengintimidasi Rakyatnya Sedikit Sedikit Kalau Ini Terus Diintimidasi Loh Terus Nanti Pasti Ada Yang Oh Ibu Mega Fitnah Enggak Saya Ngomong Gitu Aja Orang Memang Ada Buktinya Tapi Kan Saya Diam Aja Tapi Kan Kita Ini Bukan Rakyat Indonesia Warga Negara Indonesia Yes Partai Kita Ini Pak Mahfud Sah Apa Tidak Sah Apa Tidak Nah Sah Kan Kita DTSM Betul Apa Tidak Ayo Mikir Loh Yolo Jadi Kan Ini Gonjang Ganjengnya Ya Anomali No Masa TNI Polri Dibawa Lagi Ke Politik Praktis Sebagaimana Kita Rasakan Dalam Pilpres Yang Baru Saja Berlalu Saya Sedihnya Ya Gitu Kok Saya Ini Presiden Ketika Pemilu Langsung Pertama Loh Bertanggung Jawab Berhasil Loh 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 Sekarang Pemilunya Langsung Tapi Kok Jadi Abu Abu Gitu Sudah Direkayasa Gitu Kurang Apa Loh Semuanya Berkata Civil Society Ahli Hukum Dan Lain Sebagainya Kok Sepertinya Gak Ada Yang Akan Bilang Oh Ya Betul Bukan Begitu Seharusnya KPU Nya Juga Diam Bawas Lunya Gak Ada Suara Jadi Kan Saya Mikir Masa Saya Gak Boleh Bersuara Saya Boleh Bersuara Katanya Kita Ini Negara Demokrasi Menjalankan Demokratisasi Untuk Apa Ada Reformasi Kalau Reformasi Sekarang Menurut Saya Kok Sepertinya Hilang Atau Dalam Sekejap Dulu Reformasi Kan Menempatkan Nepotisme Kolusi Dan Korupsi Itu Sebagai Musuh Bersama Dan Oleh Sebab Itu Lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi Itu Juga Saya Yang Buat Heran Yang Barang Bagus Bagus Tapi Sekarang Dipergunakannya Menjadi Tidak Bagus Kenapa Itu Kesalahan Siapa Nah Begitu Makanya Makamah Konstitusi Juga Sama Kenapa Bisa Di Intervensi Oleh Kekuasaan Nampak Jelas Melalui Keputusan Terhadap Perkara Nomor 90 Yang Menimbulkan Begitu Banyak Antipati Ambisi Kekuasaan Sukses Mematikan Etika Moral Dan Hati Nurani Hingga Tumpang Tindih Kewenangannya Dalam Demokrasi Yang Sehat Terlebih Dalam Sistem Politik Dalam Sebuah Negara Kesatuan Yang Berbentuk Republik Seharusnya Hanya Ada Satu Lembaga Di Tingkat Nasional Yang Memiliki Fungsi Legislasi Dengan Demikian Setiap Penambahan Materi Muatan Dalam Suatu Undang-undang Harus Lahir Melalui Proses Legislasi Di DPR RI Bukan Melalui Judicial Review Di MK Sebagaimana Terjadi Akhir-akhir Ini Ketua Umum Partai Yang Ngomong Bukannya Ibu Mega Secara Pribadi Dalam Kaitan Ini MK Hanya Memiliki Kewenangan Menguji Dan Memutuskan Apakah Suatu Undang-undang Sesuai Atau Bertentangan Dengan Konstitusi MK Itu Ya saya Yang Mendirikan Loh Coba Bayangkan Kok Barang Yang Saya Bikin Itu Digunakan Tapi Tidak Dengan Makin Baik Waktu Saya Presiden Itu Banyak Loh Nanti Kalau Saya Beberin Semua Nanti Ada Yang Bilang Oh Ibu Mega Sombong Banget Enggak Sampai Waktu Saya Mendirikan Saya Sangat Ingat Saya Minta Dicarikan Tempatnya Wah Tau-tau Mau Tau Di Daerah Mana Saya Bilang Tidak Ini Sebuah Mahkamah Konstitusi Yang Yang Harus Berwibawa Hakim Hakimnya Mesti Punya Karakter Kenegarawanan Sehingga Dapat Mengayomi Seluruh Hak-hak Rakyat Yang Ada Di Dalam Kedaulatan Rakyat Kita Di Yang Namanya Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Coba Makanya Sampai Saya Cari Cari Akhirnya Dapat Keren Tempatnya Ya Itu Yang Saya Bilang Masuk Di Dalam Ring Satu Istana Apa Artinya Dia Adalah Tempat Yang Harus Dijaga Ring Satu Istana Itu Saya Tahu Adalah Tempat-tempat Yang Memang Harus Dijaga Artinya Supaya Apa Dia Berwibawa Gak Gampang Gampang Ini Yang Salah Siapa Ayo Ayo Bok Kalau Jadi Partai Katanya Partai Itu Kita Solit Bergerak Bok Kalau Teriak Semua Gitu Gitu Kok Kayaknya Masih Selalu Goyang 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 Ya Kalau Sapa Yang Goyang Udah Deng Gak Usah Jadi PDI Perjuangan Dah Lo Betul Kayak Ini Saya Bilang Sama Pak Kamu Tahu Gak Tarian Poco Poco Apa Tuh Asik Dulu Saya Sama Bung Karno Suka Nari Poco Poco Tek Ketek Ketek Keren Eh Tapi Terus Saya Bilang Sama Bapak Saya Kenapa Mundur Maju Ya Pak Kok Kamu Sampai Mikir Begitu Laya Kan Maju Maju Mundur Mundur Maju Mundur Mundur Gitu Gak 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 Usah Mundur Pak Maju Terus Pantang Mundur Ay Gawat Republik Indonesia Ini Ya Saya Sampai Tidak Ada Lagi Apa Ya Hati Yang Bisa Menjadi Terbuka Loh Sampai Nulis Loh Sampai Saya Bilang Seorang Warga Negara Bernabang Megawati Soekarnoputri Lalu Dengan Bagian Dari Pecinta Pengadilan Yang Namanya Amikus Kurei Coba Kurang Apa Ya Terus Agar Setiap Ketukan Palu Hakim MK Benar-benar Menjadi Palu Emas Bagi Tegaknya Konstitusi Dan Demokrasi Bukan Palu Godam Kegelapan Yang Seperti Terjadi Saat Ini Eh Ya Diam Aja Tuh Gak Usah Teriak Merdeka Sekarang Mikir Rep Gini Loh Supaya Gak Kejadian Gini Lagi Gitu Loh Ini Nanti Istilahnya Itu Bisa Jadi Replikasi Replikasi Apa Oh Kalau Bisa Begini Seperti Yang Sekarang Kejadian Oke Makanya Bisa Nanti Yang Lima Tahun Lagi Dipegitukan Lagi Wah Bayangkan Indonesia Apa Gak Makin Bubrah Ayo Gimana Makanya Mikir Nah Gak 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 Usah Ngelawan Ngelawan Aku Suka Bilang Juga Sama Pak Juga Aku Senengkan Namanya Sekjen Bukannya Hastoknya Yang Suruh Dateng Tiap Dua Hari Sekali Loh Lapor Ke Ketua Umum Gitu Galak Aku Terus Aku Cuman Bilang Gini Anak Anak Semangat Gede Tapi Orang Mikir Balik Lawan Yang Sebelah Sono Ada Bedile Nah Ini Mau Pakai Opo Ayo Ayo Cobain Makanya Sudah Pakai Omongan Itu Tadi Ada Ini Pak Aiman Tadi Dateng Dia Loh Orang Ngomong Kok Malah Terus Dipanggil Loh Loh Saya Ya Bilang Loh Loh Makanya Ngapain Takut Loh Saya Bilang Kok Ini Sama Pak Lawli Menko Menko Kumham Kebetulan Dari Perjuangan Saya Bilang Apas Lu ya Kamu Kumham Kalau Enggak Belain Rakyatmu Aku Copot Tadi Dimana Di koran Sekarang Jadinya Hukum Jadi Apa Itu Siapa Yang Menjawab Pemilu Ini Sering Dinyatakan Sebagai Pemilu Paling Buruk Dalam Sejarah Demokrasi Pernyataan Ini Banyak Disuarakan Oleh Para Akademisi Para Tokoh Masyarakat Sipil Guru Besar Hingga Seniman Budayawan Namun Hal Yang Begitu Menyedihkan Saya Adalah Terjadinya Pengingkaran Terhadap Hak Kedaulatan Rakyat Itu Sendiri Makanya Saya Tadi Nanya PDI Perjuangan Itu Sah Atau Tidak Ya Pak Mahfud Aja Yang Ahli Hukum Bilang Sah Orang Daftar Ke KPU Diterima Terus Sah Boleh Tuk Tuk Boleh Mengikuti Pemilu Laku Kene Seng Dikuyo Kuyo Hal Ini Dibuktikan Melalui Praktik Penyalahgunaan Kekuasaan Dengan Menggunakan Sumber Daya Negara Demi Kepentingan Elektoral Intimidasi Hukum Terjadi Atas Nama Kekuasaan Berbagai Kerusakan Demokrasi Inilah Yang Disoroti Oleh Profesor Arief Hidayat Profesor Zaldi Isra Dan Profesor Eni Nurbaningsi Melalui Descenting Opinion Mereka Saya Senang Banget Masih Ada Yang Berani Menyampaikan Descenting Opinion Jadi Berbeda Ini Baru Pertama Kalinya Terjadi Dalam Sejarah Sengketa Pilpres Sekarang Kok MK nya Dikutik Kutik Ayo Semuanya Pada Mikir Dengan Realitas Tersebut Menjadi Perenungan Kita Bersama Bukankah Ketika Gagasan Pemilu Presiden Dilaksanakan Secara Langsung Seluruh Asumsi Yang Ada Saat Itu Berangkat Dari Hipoteses Bahwa Kecurangan Yang Sifatnya Terstruktur Sistematis Dan Masif Mestinya Tidak Akan Mungkin Terjadi Namun Seluruh Asumsi Tersebut Ternyata Terbukti Itu Bisa Dijungkir Balikan Itulah Yang saya Sebut Kondisinya Anomali Orang Nanti Bisa Saja Berkata Begini Kenapa Kok Hanya Ibu Sendiri Yang Repot Ngomong Begini Kenapa Partai Lain Tidak Ya Saya Dia bilang Oh Itu Bukan Urusan Saya Tapi Saya Sebagai Seorang Warga Negara Yang Mempunyai Hak Maka Saya Tadi Nanya Apakah Ada Hak Ada Saya Termasuk Yang Warga Negara Yang Berada Di Dalam Kedaulatan Rakyat Tadi Nah Dengan Demikian Mau Diapakan Sekarang Karena Kita Adalah Organisasi Partai Politik Organisasi Partai Politik Itu Beda Dengan Organisasi Lainnya Yang Seharusnya Memberikan Pembelajaran Pengetahuan Makanya Kalau Saya Marah Kamu Harus Turun Ke Bawah Bertemu Dengan Akar Rumput Bonding Dengan Dia Mengajarkan Hak-hak Dia Lalu Kamu Harus Melihatkan Kepada Dia Apa Artinya Kekuasaan Di Tangan Rakyat Itu Makanya Lah kok Pada Diam Ya Ya Saya Ngomong Aja Sebagai Warga Bangsa Kalau Ini Karena Apa Saya Tidak Terima Bagian Daripada Warga Negara Indonesia Yang Berada Di Dalam Sebuah Organisasi Politik Yang Bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Mengapa Dibedakan Dengan Lainnya Sepertinya Kita Ini Orang Yang Bukan Warga Negara Indonesia Dibuat Dengan Cara-cara Sistematis Rukur Dan Masif Untuk Bisa Hanya Sebenarnya Secara Prosedural Dan Formal Kekalahan Ini Untuk Dibuktikan Bahwa Ini Adalah Telah Dipergunakan Sebagai Hak Rakyat Yang Tapi Sebenarnya Salah Seribu Persen Salah Karena Tidak Dijalankan Secara Jujur Dan Adil Saudara Saudara Kenapa Biarin Aja Gitu Tanding Tanding Aduh Kalau Saya Lihat Gila Orang Waktu Apa Saya Sampai Aduh Sampai Ibu Yang Kebawa Itu Yang Waktu Demo Apa Depan DPR Kalau Tidak Salah Sampai Masuk Rumah Sakit Loh Sopo Loh Kok Kayak Gitu Sih Loh Pakai Yopo Itu Saya Sampai Nanya Sama Polisi Itu Mobil Polisi Itu Apa Yang Pakai Semprot Semprot Itu Loh Saya Tahu Tapi Tidak Tahu Namanya Apa Itu Namanya Water Cannon Saya Protes Sama Polisi Tidak Boleh Loh Saya Bilang Apakah Tidak Boleh Hak Demonstrasi Lalu Apa Alasannya Dan Dia Seorang Perempuan Loh Dikotong Rumah Sakit Saya Kan Dapet Fotonya Tak 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 Lalu Kok Kita Kayaknya Aduh Gak Usah Takut Sama Polisi Polisi Juga Orang Punya Istri Punya Keluarga Oh Iyalah Orang Saya Juga Yang Misahin Dia Aduh Gawat Gimana Sih Kok Gitu Aja Takut Saya Dipanggil Polisi Tiga Kali Loh Saya Kan Udah Bolak Balik Ngomong Loh Sekarang Kayaknya Diem Saya Ketawa Sendiri Ini yang Salah Benernya Polisinya Atau Kitanya Nih Sampai Takut Mau Polisi Doang Jadi Kan Kebalik Kan Republik Ini Cuma Yang Ayo Saya Mau Nanya Ini Ada Bapuan Yang Jadikan Polisi Itu Sopo Keputusannya Ada Dimana Ayo Ayo Gak Ada Yang Tau Ada Jauh Dimana Ngomong DPR Loh Iya Loh DPR Itu Apa Tau Dewan Perwakilan Rakyat Loh Loh Kok Kayaknya Terus Sudah Gitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Republik Indonesia Eh Kok Udah Gitu Bagiannya Bolak Balik Sampai Saya tuh Mikir Loh Ini Mau Diapain Republik Ini Gitu Loh Kalau Gak Ada Yang Cocok Sama Saya Juga Gak Apa Terus Rakyatku Yang Kucintai Coba Berpikir Secara Jernih Arief Bijaksana Terjadinya Anomali Demokrasi Secara Gamblang Dijelaskan Oleh Doktor Sukidi Seorang Pemikir Kebinekaan Yang Disegani Sosok Cendak Kiawan Ini Menjelaskan Fenomena Kepemimpinan Paradoks Yang Memadukan Populisme Dan Machiavelli Hingga Lahirlah Watak Pemimpin Autoritarian Populism Dalam Karakternya Yang Seperti Ini Hukum Pun Dijadikan Pembenar Atas Tidakannya Yang Sepertinya Memenuhi Kaedah Demokrasi Namun Sesungguhnya Hanyalah Prosedural Disinilah Hukum Menjadi Alat Bahkan Pembenar Dari Ambisi Kekuasaan Itu Inilah Yang Oleh Para Pakar Disebut Dengan Autocratic Legalism Ini Bukan Saya Ngomong Nanti Mulut Saya Yang Ngeluarin Tapi Ini Kan Para Pakar Lah Bayangkan Pakai Revisi Undang-Undang MK Yang Menurut Saya Prosedurnya Saja Tidak Benar Tiba-tiba Masa Reses Saya Sendiri Sampai Bertanya Pada Tadi Ada Pak Utut Mana Nah Saya Tanya Mbak Beliau Ini Apaan Mbak Puan Lagi Pergi Yang Saya Bilang Ke Meksiko Kok Enak Amat Belum Lagi Ada Pelanggaran Produk Jurnalistik Investigasi Dalam Undang-Undang Penyiaran Untuk Apa Ada Media Makanya Saya Selalu Mengatakan Kamu Kamu Ada Dewan Pers Lalu Harus Mengikuti Yang Namanya Kode Etik Jurnalistik Lah kok Gak Boleh ya Kalau Ada Investigasinya Loh Itu Kan Artinya Pers Itu Kan Apa Menurut Saya Dia Benar-benar Turun Kebawah Saya Banyak Teman Dulu Waktu PDI Wah Saya Pers Itu Suka Makan Lesehan Lesehan Itu Di Kalau Di Kebayoran Itu Apoyo Dekat Apoyo Dulu Ada Lesehan Ini Nasi Nasi Apoy Itu Nasi Nasi Uduk Nasi Uduk Enak Banget Wartawan Wartawan Udah Muda Terus Kan Saya Ajari Kamu Kalau Ini Jadi Versi Yang Betul Menghadapi Berbagai Anomali Demokrasi Tersebut Tentu Pilihannya Bukanlah Dengan Mencabut Hak Rakyat Dan Mengembalikannya Kedalam Tangan MPRRI Pilihan Pilihan Yang Lebih Bijak Adalah Percaya Pada Adagium Fox Fox Populi Fox Day Bahwa Suara Rakyat Adalah Suara Tuhan Bahwa Suara Rakyat Adalah Suara Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adagium Ini Juga Diakini Bekerja Dalam Peribahasa Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai Ataupun Nah Ini Seperti Yang Mas Butet Judulnya Ekspresi Milik Gendong Lali Yang menjadi Butet Perenungan Sosok Seniman Butet Kartar Rejasa Apa Sisa Saya Pidato Ini Terhadap Keseluruhan Apa Yang Terjadi PDI Perjuangan Diajarkan Oleh Sejarah Untuk Percaya Pada Satiam Eva Jayate Bahwa Kebenaran Apapun Juga Kapanpun Juga Pasti Akan Menang Inilah Tema Sentral Rakenas Kelima PDI Perjuangan Hadirin Sekalian Mungkin Dipikir Ibu Itu Apa Pakaian Sanskrit Ini Saya Belajar Sejarah Saya Dapat Spirit Ini Ketika Raden Wijaya Sedang Dikuyok Kuyok Pada Akhir Abad Ketiga Belas Ternyata Pejangan Itu Diberikan Oleh Seseorang Kamu Jangan Putus Asa Bung Karno Mengatakan Mengajarkan Kepada Kita Bahwa Kita Harus Punya Yang Namanya Kesabaran Revolusioner Bahwa Kita Terus Bergerak Bergerak Solid Bergerak Solid Bergerak Terus Terus Maju Terus Tidak Pantang Mundur Untuk Apa Mencapai Kemenangan Untuk Apa Supaya Rakyat Bisa Menjadi Benar Benar Mempunyai Kedaulatan Rakyatnya Itulah Tugas Dari Partai Kita PDI Perjuangan Saudara Saudara Siapa Yang Tidak Setuju Angkat Tangan Kan Selalu Separuh Separuh Siapa Yang Tidak Setuju Angkat Tangan Apa Artinya Kalau Tidak Setuju Sebagai Ketua Umum Disini Saya Mengatakan Keluar Kamu Tidak Perlu Ikut Dengan Partai Kami Karena Partai Kami Adalah Partai Yang Mempunyai Keteguhan Dan Kesabaran Yang Luar Biasa Tapi Tidak Mau Ikut Ya Ya Sudahlah Tidak Zona Nyaman Zona Nyaman Melulu Nah Nah Juga Saya Senang Sekali Menulis Apa Ya Kata Kata Mutiara Berarti Bukan Raden Wijaya Saja Loh Yang Ngomong Seperti Ini Ya Ini Pesan Politik Kebenaran Yang Juga Dapat Diambir Dari Keteladana Nabi Muhammad Salallahu Alayhi Wassalam Apa Coba Beliau Mempunyai Seorang Teman Sahabat Terus Menurut Ceritanya Itu Yang Saya Baca Dia Hidup Paling Miskin Namun Sangat Berbahagia Yakni Abu Zar Al Giwari Rasulullah Berpesal Kulil Hakkau Walauken Namuran Apa Artinya Sampaikan Kebenaran Apapun Meskipun Itu Pahit Kamu Tetap Akan Bahagia Coba Bayangkan Itu Nabi Kita Loh Jadi Jangan Tidak Percaya Bahwa Kebenaran Itu Ada Dan Kebenaran Itulah Yang Paling Suci Ini Lagi Ada Siapa Yang Ngomong Itu Zenit Bilang Apa Kebenaran Itu Pasti Suci Di Atas Segalanya Wah Saya Senangnya Buangkan Aduh Apa yang Saya Omongkan Pasti Benar Jadi Mereka Itu Yang Enggak Keruan Keruan Itu Pasti Akan Nanti Terbakar Oleh Kebenaran Yang Nanti Ada Dari Api Merapen Yang Kita Ambil Untuk Menunjukkan Bahwa Ada Api Abadi Yang Membawa Kebenaran Bahwa Yang Tidak Benar Itu Akan Terbakar Keren Kan Keren Iya Karena Enggak ada Yang berani Ngomong Kayak Gini Yaudah Mulutnya Ibu Aja Yang Ngomong Alay Yalah Nah Nah Gini Siddhartha Gotama Ada Tiga Hal Yang Tidak Bisa Disembunyikan Keren Keren Apa Matahari Bulan Dan Kebenaran Aduh Seneng banget Aku dengerin Kayak gini Jadi Kebenaran Dalam politik Inilah Jalan terhormat Yang kita Pilih Kita Tidak Pernah Bergeser Dalam Keyakinan Ideologis Termasuk Keteguhan Dalam Menjaga Konstitusi Meski Tubuh Banteng Moncong Putih Ini Terluka Disana Sini Tapi Aumannya Aumannya Gerangannya Tetap Terdengar Keseluruh Indonesia Merdeka Lihatkan Keren Gak Ada Aja Eh Makanya Kalau udah Gak mau ikut PDI Perjuangan Out 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 Loh Iya Loh Kita Apa Apa Tahan Banting Tahan Banting Karena Apa Karena itu Mereka tuh Rakyat itu Dari dulu Sampai sekarang Bu Kalau saya Waktu Anggota DPR Bu Kapan Ya Bu Kan Di Jawa Tengah Jadi Saya juga Bisa Bahasa Jawa Bukan Kapan Bu Kustyalah Niku Maringi Ratu Adil Nge Lano Popa Ratu Adil Ratu Adil Itu orang yang Betul Ngayomi Memberikan Keadilan Kesejahteraan Bagi mereka Nah Jadi apa Lalu saya bilang Iku Percaya Pora Karugustyalah Nge Nah Tapi Kok gak Dateng Dateng Ya Ora Ngo Teko Yakin Nge Yakin Nge Yakin Nge Hakul Yakin Hakul Yakin Hakul Yakin Wah Dia Tepuk tangan Jawa Ayy Gila Itu kalau turun ke bawah Tahu gak Kalau ke akar rumput Siapa yang gak turun ke bawah Angkat tangan Nah Semuanya Pasti gak berani Padahal ibu tahu Siapa yang gak turun ke bawah Eh Udah bilang Nama has Tok Ini mestinya Yang gak turun ke bawah Ini Pecatin Aja Tok Masih Banyak Mereka yang mau Ikut Sama PDI Perjuangan Aduh Nah ini lagi Ini bayangin Pak Doktor Sindunata Aku Baca aja Oh Hebat Banget Ia hanya Mau orang Mengerti Harapannya Adalah Matahari Dan jagonya Adalah Penderitaannya Sendiri Ia Percaya Ratu Adilnya Tak lain Hanyalah Mandunggalnya Penderitaan Dan Harapan Laksana Manunggaling Kawula Langusti Mereka Wangcilik itu Bukanlah Kalah Mereka Hanya Menitipkan Rahasia Penderitaan Tempat Tersimpannya Harapan Akan Masa Depan Di Negeri Yang Indah Yang Gemah Loh Jinawi Indonesia Raya Yang Kita Cintai Tidak Yakin Akan Hal Tidak Yakin Akan Hal Itu Hanya Karena Manusia Manusianya Sudah Mulai Lupa Diri Ayo Siapa Yang Mau Insap Siapa Yang Mau Insap Saudara-saudara Sekalian Rakyat Indonesia Yang Saya Cintai Dan Banggakan Dengan Tulus Ikhlas Sudah Menjadi Tugas Sejarah Kita Untuk Tidak Pernah Berhenti Berjuang Mengangkat Harkat Dan Martabat Para Petani Buruh Dan Nelayan Ini Bukan Hanya Slogan Namun Benar-benar Menjadi Basis Keper Pihakan Partai Saudara-saudara Tahu Tidak Bahwa Para Petani Kita Pergi Temuin Bahwa Mereka Itu Sekarang Karena Merasa Anak-anak Mudanya Tidak Bisa Memberi Harapan Kehidupan Maka Tidak Ada Mulai Berkurang Yang Mau Jadi Petani Yang Ada Tua-tua Lalu Bagaimana Kalau Tidak Ada Makanan Karena Tidak Ada Yang Mau Membuat Yaitu Pertanian Dan Lain Sebagainya Apa Mau Import Terus Padahal Importnya Juga Negara Pengimportnya Itu Bukannya Juga Nanti Mikir Wah Nanti Kalau Kekurangan Gimana Namun Pengalaman Juga Mengajarkan Bahwa Sebagai Partai Politik Kita Tidak Bisa Luput Dari Kekurangan Terlebih Ketika Kita Berada Di Pusat Kekuasaan Sembilan Tahun Telah Dilalui Dengan Berbagai Dinamika Politik Begitu Banyak Tarik Menarik Kepentingan Terjadi Bahkan Jabatan Menteri Pun Yang Ibu Dengar Nih Sekarang Ini Sudah Mulai Wah Pada Rebutan Ketika Menghadapi Krisis Multidimensi Saya Lebih Memilih Membentuk Kabinet Yang Ramping Dengan Jumlah Menteri Tiga Tiga Tapi Bersifat Apa Zaken Kabinet Kabinet Yang Profesional Jadi Benar The Right Man In The Right Place Terbukti Krisis Dapat Diatasi Dan Seluruh Hutang Terutama Dengan International Monetary Fund Dapat Dilunasi Pertanyaan Saya Ayo Mikir Utang Kita Ini Gimana Cara Bayar Ayo Mikir Mikir Loh Jangan Enak Enakan Tidur Loh Ayo Ibu Ibu Itu Kayak Apa Kalau Terjadi Gimana Ya Silahkan Di dalam Mensikapi Politik Kedepan Sebagai Partai Yang memiliki Sejarah Panjang Di dalam Memperjuangkan Demokrasi Kita Tetap Menempatkan Penting Adanya Checks And Balances Bahwa Demokrasi Memang Memerlukan Kontrol Dan Penyeimbang Namun Kita Juga Tidak Menafikan Bahwa Berpolitik Mengandung Esensi Untuk Selalu Mendapatkan Kekuasaan Hanya Bedanya Apa Tok Yaitu Strategi Dan Cara Untuk Mendapatkan Kekuasaan Yang Membedakan Kita Dengan Yang Lainnya Dalam Menghadapi Tantangan Yang Tidak Mudah Kedepan Demokrasi Semakin Memerlukan Penumpang Masyarakat Sipil Yang Kuat Pers Yang Handal Jangan Lagi Suka Bully Bully Aduh Pusing Lalu Bebas Tapi Terukur Bukannya Bebas Liberalism Bebas Terukur Termaktub Dalam Pancasila Dan Mengabdi Pada Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Demokrasi Juga Memerlukan Partai Politik Yang Sehat Dan Berterlembaga Serta Sistem Hukum Yang Benar-benar Berkeadilan Lalu Bagaimana Sikap Perjuangan Terhadap Pemerintahan Kedepan Tentu Harus Dicermati Dengan Sesakma Partai Harus Mendengarkan Semua Suara Akar Rumput Dari Yang Berteriak Teriak Sampai Sayup Sayup Dan Terus Berjuang Bagi Terlembaganya Demokrasi Yang Sehat Inilah Bagian Daripada Skala Prioritas Kita Di Rakernas Kelima Ini Apa Yang Saya Pikirkan Saat Ini Lebih Pada Tanggung Jawab Agar Berbagai Persoalan Yang Berkaitan Dengan Perekonomian Rakyat Mendapat Perhatian Serius Perekonomian Jangan Di Persempit Hanya Sebagai Upaya Mengundang Investor Perekonomian Persentuhan Dengan Hak Rakyat Untuk Mendapatkan Pekerjaan Penghidupan Yang Layak Ketersediaan Pangan Dengan Harga Yang Terjangkau Dan Bagaimana Merencang Jalan Indonesia Yang Tentunya Dapat Dapat Dan Dapat Berdiri Di Atas Kaki Sendiri Saya Sebagai Ketua Dewan Pengarah Yang Namanya BRIN Badan Research Inovasi Nasional Bayangkan Saudara-saudara Sekalian Dalam Setengah Tahun Saya Dalam Memerintahkan Untuk Menaruh Melihat Yang Namanya Tumbuhan Kita Itu Setengah Tahun 6 Bulan Itu Sudah Masuk Jumlahnya 2 Jutaan Lebih Dan Ini Mungkin Akan Terus Dari Lumut Sampai Pohon Besar Apakah Itu Bukan Potensi Bahwa Kita Sebenarnya Benar Dapat Berdiri Di Atas Kaki Sendiri Mempergunakan Kekuatan Kita Bukan Hanya Menadahkan Tangan Kepada Orang Luar Bukannya Saya Anti 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 Investor Tidak Tetapi Kerjakan Dulu Yang Ada Di Dalam Negeri Baru Kalau Sekiranya Kita Tidak Bisa Maka Kita Dengan Harga Diri Dan Terhormat Meminta Untuk Teman-teman Kita Yang Berada Di dunia Luar Itu Namanya Apa Kehormatan Sebagai Sebuah Bangsa Saudara-saudara Tok ini Enggak Apa sih Bisa Berdirinya Berdiri Di atas Kaki Sendiri Sudah Saya Bisa Lihat Kedaulatan Pangan Energi Kesehatan Apalagi Keuangan Hingga Pendidikan Yang Mendorong Loncatan Kemajuan Karena Penguasaan Pada Ilmu Pengetahuan Teknologi Dan Kehandalan Riset Dan Inovasi Urusan Pendidikan Sekarang Saya Ngelihat Korannya Aja Pusing Kenapa Si Nggak Ada Hitungan Bahwa Kalau untuk Anak-anak Yang tidak Berpunya Negara Itu Harus Membiayai Kenapa sih Kok kayak Nggak ada Semuanya Dimahalkan Anak-anak Kita Yang akan Menggantikan Kita Terjadi Regenerasi Mengapa Saya Saya Selalu Marah Untuk PDI Perjuangan Menjadi Partai Pelopor Karena Saya Berkeinginan Sepanjang Indonesia Raya Ini Ada Yang Telah Diserahkan Oleh Para Pendiri Bangsa Kepada Kita Kita Pun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Akan Tetap Ada Untuk Bisa Juga Abadi Seperti Negara Republik Indonesia Yang Kita Cintai Masa Nggak Terbakar Ya Kalau Ngomong Kayak Gini Kayaknya Hanya Alah Ibu Ngomong Begitu Doang Nggak Ada Namanya Gerak Di Dalam Jiwa Kita Bahwa Itulah Sebetulnya Anugrah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Kita Telah Menjadi Insan Manusia Warga Negara Dari Sebuah Negara Terjajah Menjadi Negara Yang Merdeka Dan Berdaulat Kok Sekarang Keadaannya Baru Mau 79 Tahun Merdeka Keadaannya Baru Yang Namanya Reformasi Aja Apakah Harus Ada Re 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 Reformasi Ayo Ayo Jawab Gimana Si Apa Si Yang Kalian Pikirkan Gitu Jadi Apa Menghadapi Tantangan Perekonomian Tersebut Rakenas Empat Partai Harus Menjadi Suluh Perjalanan Bangsa Partai Harus Menyiapkan Agenda Strategis Masa Depan Namun Pada Saat Bersamaan Terus Bergulat Mencari Solusi Konkret Atas Berbagai Persoalan Saat Ini Lalu Bagaimana Ayo Mikir Siapa Yang Tidak Mau Mikir Angkat Tangan Kan Pasti Tidak Ada Karena Ya Kalau Di Depan Ada Ibu Pada Takut Tapi Kalau Di Belakang Terus Mulutnya Begini Hah Payah Hadirin Dan seluruh Rakyat Indonesia Yang Saya Cintai Dan Banggakan Mewakili PDI Perjuangan Sekali Lagi Saya Mengucapkan Terima Kasih Atas Dukungan Yang Diberikan Baik Kepada PDI Perjuangan Maupun Dukungan Yang Telah Diberikan Kepada Pasangan Ganjar Pranowo Dan Mahfud MD Eh Kasian Loh Aku Kan Kalau Sekarang Ketemu Orang Tidak Tahu Untuk Menyenangkan Atau Sebetulnya Tidak Benar Ibu Kenapa Pak Ganjar Pak Mahfud Kalah Padahal Saya Nyoblosnya Itu Pak Mahfud Sama Pak Ganjar Loh Yang Mana Saya Tahu Kenapa Kamu Tidak Jaga Aku Bilang Gitu Orang Rasanya Juga Sampai Kita Tungguin Loh Ya Tanya Sana Sama Yang Bikin TSM Terima Kasih Juga Saya Sampaikan Kepada Rekan Seperjuangan Dari Partai Persatuan Pembangunan P3 Perindo Dan Hanura Serta Seluruh Relawan Yang Telah Begitu Setia Berjuang Kesian Loh Kalau Lihat Angkatan Yang Apa Namanya Sukarelawan Dari Angkatan Itu Forum Penyelamat Nah Forum Penyelamat Penyelamat Reform Reform Reformasi Dan Demokrasi Saya kan ketemu Aduh Semangatnya Mesti tinggi Padahal Udah mulai Tua-tua Kayak Saya Juga Terus Kalau Saya Tanya Semangat Siap Ibu Keren Itu Dika Bapak Bapakmu Itu Keren Kamu Jangan Loyo Eh Pak Andika Dianya Keseng Sama PDI Perjuangan Sekarang Dianya KTA PDI Perjuangan Asal Jangan Balelo Aja Kapan Kapan Ya Diar Kedengeran Semua Aiga Wate Terus Sopo Lagi Udah Tinggal Satu Lagi Aduh Percayalah Tidak ada Perjuangan Yang sia-sia Bung Karno Menegaskan Bapak Saya itu Kan seneng Banget Teriak-teriak Mungkin Lama-lama Saya juga Kayak dia Teriak-teriak Melulu Jadinya Selalu Kayak Tadi Itu Kan Aduh Kalau udah Dengerin Tapi Rakyatnya Kok seneng Jadi Bung Karno Bila For Fighting A Nation There Is No Journey Ends Bersatu Kita Teguh Bercerai Kita Runtuh Habis Gelap Terbit Terang Semoga Allah Yang Maha Kuasa Meridoi Perjuangan Kita Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Rahayu Wabarakatuh